bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel saya pada video kali ini saya akan menjelaskan cara buat password terbaru paytrend 517 sangat mudah dan sebelum menyimak materi silahkan subscribe dan tekan loncengnya terima kasih baik untuk bisa login ataupun masuk ke virtual office paytrend kita bisa buka dengan browser ya dengan kata kunci ataupun kata pencarian office.paytrend.co.id untuk linknya silahkan kawan-kawan bisa dibaca ya dibuka saja di deskripsi video ini dan bagi kawan-kawan yang belum paham kawan-kawan paytrend yang belum paham apa itu di password silahkan bisa kita pelajari dan kita cari tahu di sini ya ada tudusan pelajari di sini kita klik saja nah ini sudah ada keterangannya bahwa password itu adalah password login ke virtual office password yang dibuat saat calon mitra melakukan pendaftaran mitra bisnis yang melakukan pendaftaran sebelum login password diberlakukan dan saat ini belum memiliki password silahkan untuk buat password terlebih dahulu dengan mengakses fitur pada bagian bawah menu login virtual office dan ini yang sebagai catatan penting bagi kita ya bahwa login ke virtual office untuk saat ini bukan menggunakan pin lagi ya pin aplikasi paytrend tapi dengan menggunakan password ya baiklah kalau sudah sudah paham kita tutup saja dan selanjutnya kita lanjutkan dengan cara membuat password di bawah kawan-kawan bisa lihat ya Anda mitra bisnis belum punya password silahkan di sini yang kita lakukan untuk pembuat pembuatan passwordnya di klik saja di sini muncul ID paytrend nomor HP ataupun email dan juga pin transaksi yang harus kita isi selanjutnya masukkan kode capta ataupun kode keamanan setelah itu klik lanjutkan Nah untuk buat password sudah muncul silahkan di sini kita buat password ya password di sini buatlah yang aman yang kuat ya jadi perpaduan antara unsur huruf angka dan simbol di sini ada contohnya trainee 12 ya dan seperti simbol dollar di sini ini hanya sebagai contoh saja coba kita buat untuk password yang barunya nah ini untuk selanjutnya konfirmasi password yang baru tadi sudah selesai kita klik simpan password yang anda buat tidak sesuai dengan kriteria password Oh ya kita ulang saja ya kalau begini karena tidak cocok ya kita ulang lagi kita coba ya sudah selesai semuanya klik simpan coba kita ganti yang huruf Pnya sudah ya semoga bisa kita klik simpan dan buat password berhasil kita coba langsung login untuk passwordnya karena ini dulu pin kita masukkan password yang tadi kita berhasil sudah buat ya yang pertama isi id python kedua password yang terbaru dan terakhir masukkan kode capta ataupun kode keamanan atau tiga dua dua coba klik masuk disini muncul pertanyaan keamanan ya pertanyaan keamanan ini hanya diisi sekali dan digunakan ketika anda lupa password ya kita buat saja kita isi ya untuk pertanyaannya pilih yang termudah saja biar kita ingat sudah kita klik lanjutkan pertanyaan keamanan berhasil dibuat ingat pertanyaan keamanan yang anda pilih dan jawaban yang anda buat karena akan diperlukan saat nanti kita lupa password ya dan ini alhamdulillah sudah berhasil ya disini keterangannya akun direct selling anda telah terhubung ke akun paytrend e-money dengan nomor ponsel sekian atas nama ini sudah ada keterangan untuk perubahan pembuatan password yang terbaru sudah selesai ya demikian semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya salam sukses berjemaah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati